Akibat cuaca ekstrim, sebanyak tiga pendaki dilaporkan tewas di Gunung Bawaka, Ranggoa, Sulawesi Selatan. Berdasarkan pemeriksaan, ketiganya meninggal karena mengalami hipotermia. Negitanya para pendaki tersebut nekat merobos penjagaan di tengah larangan pendakian selama PPKM. Digutip dari Tribun Timur.com, tiga orang pendaki tersebut ditemukan dan dievakuasi oleh Timur besar pada Rabu 18 Agustus. Ketiganya yakni Steven, Rian, dan Zainal. Korban pertama yang ditemukan oleh Timsar yakni Steven di pos 7. Jenasa Steven kemudian evakuasi dan tiba di puskesmas tinggi moncong pada pukul 12 waktu Indonesia Tengah. Timsar kemudian kembali melakukan penyisiran dan menemukan korban kedua atas nama Zainal pada pukul 14.20 waktu Indonesia Tengah. Zainal ditemukan di antara pos 5 dan pos 6. Petugas kemudian mendapat laporan dari rekan korban bahwa dirinya meninggalkan korban bernama Rian di sekitar pos 5. Berdasarkan kesaksian tersebut, petugas lantas melakukan penyisiran dan mendapati jenazah Rian pada pukul 20.40 waktu Indonesia Tengah. Kepala Basar Nasul Sol, Junaidi mengungkapkan, Rian ditemukan sekitar 500 meter dari pos 5. Junaidi mengatakan saat proses evakuasi, petugas terkendala kondisi yang gelap dan cuaca ekstrim di Gunung Bawakaraeng. Ia menyatakan ketika korban tewas lantaran cuaca ekstrim yang mengakibatkan mereka mengalami hipotermia. Dilaporkan cuaca di puncak Gunung Bawakaraeng mencapai 14 derajat Celcius. Junaidi juga menduga kedeksiapan pendaki dalam melakukan aktivitas pendakian menjadi faktor penyebab korban meninggal. Untuk diketahui, para pendaki tersebut bersama 4 orang lainnya nekat merobos penyekatan pendakian gunung selama PPKM. Para pendaki tersebut hendak merayakan hut ke-76 RI di puncak Gunung Bawakaraeng. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!